Pertanyaan Ibu Yaak Tapi saya senang kok cara kamu berpikir Di saat yang lain Udin balik bertanya pada Bu Guru Udin, Bu Guru tolong jawab pertanyaan saya Kalau ada tiga orang cewek masing-masing membawa es krim Cewek pertama makan es krim dengan menggenggam contongnya Yang kedua dengan menjilati es krim tersebut Yang ketiga langsung mengulumnya Manakah di antara cewek itu yang sudah menikah? Bu Guru, pasti yang makannya dengan mengulum langsung ya? Udin, salah Harusnya dijawab yang sudah pakai cincin kawin Tapi saya senang lihat cara berpikir Bu Guru Seorang petualang yang sedang menjelajah di pedalaman Amazon Tiba-tiba saja sudah dikepung oleh sekelompok orang primitif Yang haus darah Oh Tuhan matilah aku, gumamnya Tiba-tiba dari langit ada kilatan cahaya Dan terdengar suara menggema Tidak anakku Dan muka sangat marah Dalam posisi terjepit petualang itu mohon petunjuk lagi Kilatan dari langit pun muncul lagi dengan suara menggema Nah, sekarang baru ajalmu tiba anakku Suatu hari ada seorang bapak yang ingin buang kucing di pasar Bapak bilang ke ibu Bu, bapak mau buang kucing dulu Si ibu bertanya Buang di mana? Bapak Buang di pasar senen Setelah bapak membuang di pasar senen Bapak itu pulang ke rumah Dan kaget melihat si kucing dah sampai di rumah duluan Lalu bapak bilang lagi Besok akan saya buang lebih jauh Besokannya si bapak membawa pergi kucing itu di pasar baru Bapak itu kaget lagi setelah pulang ke rumah Kucing itu dah sampai rumah duluan Sang bapak janji akan membuang kucing itu lebih jauh Besoknya sang bapak membawa kucing itu berputar-putar ke pasar senen Terus ke monas Terus jalan terus lagi sampai kuningan Terus ke mampang Terus belok kanan ke pasar minggu Setelah di pasar minggu Sang bapak putar-putar lagi di dearah pasar minggu Setelah menemukan pasar Akhirnya sang bapak membuang si kucing Bapak pun pulang Setelah setengah perjalanan pulang Sang bapak menelpon si ibu Bu, kucingnya dah sampai rumah belum? Si ibu, dicek dulu ya Ya pak, kucing dah sampai rumah Bapak bertanya kembali Bener bu? Si ibu Iya pak Sang bapak dengan nada sedih bilang ke ibunya Hiks Hiks Bu tolong tanyain sama kucingnya pulang lewat mana Bapak nyasar nih Bu tolong tanyain sama kucingnya pulang lewat mana